El Rumi didesak pacari Sifahaju, diam-diam tebar teka-teki status hubungannya. Perjalanan asmara El Rumi kerap jadi perhatian banyak netizen tanah air. Setelah putus dari Marsa Arwan, El Rumi kerap dijodoh-jodohkan dengan banyak wanita. El Rumi pernah dijodohkan dengan Fuji hingga Echa Aura. Namun, karena kedua wanita tersebut tak sampai hati singgah di kehidupan El Rumi, kini giliran Sifahaju yang dijodoh-jodohkan dengan putra Ahmad Dhani tersebut. Perjodohan El dengan Sifah ini bukan tanpa sebab. Hal ini dikarenakan netizen melihat Sifah selalu jadi salah satu yang pertama yang menyukai unggahan El. Salah satunya saat El Rumi mengunggah beberapa potret bersama band barunya yang tampil di sebuah acara TV. Momen ini pun langsung disoroti netizen yang memantau unggahan Instagram El Rumi. Terpantau gercek banget, gue si malah salfok sama Cipa yang ngelove ya El maaf, kata netizen di kolom komentar. Jadi nih mah si El sama Sifahaju, terpantau Cipa ngelike aja sekarang, termasuk yang ini. Dan disambungkan dengan postingan alia di IG story-nya bilang, senyum bahagia di El. Nah tuh cocologinya mantap kan, wakakak, kata netizen lainnya. Para netizen pun setuju dengan hubungan El dan Sifahaju karena keduanya memeluk agama yang sama dan juga memiliki paras yang cantik dan tampan. Udah sih ini mah langsung dapet restu dari netizen. Jangan cari yang beda agama lagi El, kata seorang netizen. El Rumi tolak perjodohan netizen sebelum dekat dengan Echa Aura. El Rumi ramai dijodohkan dengan selebgram Fujianti Utami alias Fuji. Namun alih-alih membenarkan adanya hubungan spesial dengan Fuji. El Rumi langsung membantah dengan tegas gosip ini. El Rumi mengaku ogah terseret gosip ini lantaran tak terbiasa hidup dengan gimmick yang dibuat manajemen. Ya lumayan, prinsip aku dari kecil dari keluarga musisi. Ya konten apa adanya aja. Aku juga pernah bikin konten pacaran. Tapi seadanya aja, bukan dibikin-bikin. Lebih banyak eksplor diri, kata El Rumi.